Pukulan hitam jilid 2. Hujan darah. Ong Jei, Hang Ji, Kang Oubijin berteriak kaget. Tetapi saat itu Ko Chian Hang sudah terbenam dalam kepungan 36 jago-jago silat. Ia tak mendengar lagi teriakan ibunya. Barisan Hiatuh Lokho Akiyam Tin yang terdiri dari 36 jago pedang itu telah terlatih sempurna. Begitu bergerak, barisan itu seperti seekor naga bercengkerama di samudera. Sinar pedang dan bayang-bayang manusia mendampar dari delapan penjuru. Ko Chian Hang benar-benar seperti seekor anak kambing yang tak takut pada harimau. Kedasyatan barisan itu bukan menghancurkan nyalinya, bahkan kebalikannya malah menimbulkan kemarahannya yang luap-luap. Ia lancarkan pukulan makin gencar. Tubuhnya menderu-deru bagai halilintar berhamburan di angkasa. Chian Hang benar-benar marah dan kalap. Tetapi barisan pedang hujan darah bunga gugur merupakan barisan yang istimewa. Udara seolah-olah tertutup oleh sinar pedang. Makin lama makin membubung tinggi sehingga udara gelap. Hanya suara angin pukulan bergeletaran membentur pedang. Batu dan pasir berhamburan ke seluruh penjuru. Sepintas pandang pertempuran itu merupakan pertempuran acak-acakan. Tetapi sebenarnya suatu pertempuran yang bertarap jurus-jurus istimewa yang jarang terdapat di dunia persilatan. Uho Akyam Ihtian Cek mengawasi barisannya dengan tersenyum-senyum. Sebaliknya Kang Ou Bijin kedat-kedut hatinya. Ia mengikuti gerak putranya dengan penuh kecemasannya. Diam-diam ia siapkan kedua tangannya. Setiap saat akan turun tangan bila Seng Putra terancam. Sekonyong-konyong barisan terpecah. Serentak terdengarlah jeritan ngeri. Suara pukulan mendasyat, darah dan daging berhamburan, tubuh susul menyusul bergelimpangan jatuh. Dalam beberapa kejap, sudah ada beberapa korban yang jatuh. Melihat barisan yang diandalkan bunyok, berubahlah seketika wajah Ihtian Cek. Sebaliknya kendorlah kecemasan Kang Ou Bijin. Ia benar-benar kagum melihat kiprah putranya yang sedemikian hebat. Dering dan taburan pedang yang sedemikian hebatnya tak mampu menerobos pukulan anak itu. Tiba-tiba, lingkaran sinar pedang berhamburan pecah. Teriak jeritan memekik ngeri, tubuh-tubuh berkaparan malang melintang di tanah. Kutungan pedang bertebaran jatuh ke bumi. Suatu pembunuhan besar-besaran telah berlangsung secara menegahkan bulu Roma. Tampak Cian Hang tegak dengan keringat bercucuran di lidahi. Kemudian ia ayunkan langkah pelahan-lahan dari medan laga. Uhu Akiyam atau si hujan pedang ikhtian cek berdiri seperti patung. Mati seperti pulang ke rumah. Serbu lagi tiba-tiba ia membentak kepada sisa barisan hiatuh Lohu Akiyam Tin yang hanya tinggal beranggota 12 orang. Kedua belas jago pedang itu pun terpaksa menghampiri Cian Hang lagi. Wajah pemuda itu tampak pucat lesi. Tetapi ia tetap dasyat dan lincah dalam menghadapi serbuan kedua belas jago pedang. Walaupun hanya tinggal 12 orang, tetapi barisan hiatuh Lohu Akiyam Tin tak berkurang perbawanya. Sinar pedang mereka masih tetap menutup angkasa. Gerak pedang tak makin berkurang bahkan malah makin segencar hujan mencurah. Empat arah delapan penjuru berhamburan pedang ketubuh Kho Cian Hang. Kang Oubijin mulai gelisah pula. Ia mengikuti pertandingan maut itu dengan penuh perhatian. Ia cukup paham akan barisan hiatuh Lohu Akiyam Tin. Barisan itu memang lain dari yang lain. Walaupun anggotanya sebagian besar sudah gugur, namun barisan itu tetap dasyat. Dahulu Cian Bin Su Seng atau pelajar wajah seribu, ayah Cian Hang, dapat menerobos dari barisan itu setelah barisan hanya tinggal 18 orang anggotanya. Suatu keistimewaan dari ciri-ciri barisan itu ialah, makin banyak anggotanya yang gugur, makin hebat perbawa barisan itu. Karena Cian Hang saat itu harus menghadapi 12 orang, maka ia lebih menderita kesukaran daripada ayahnya dahulu yang menghadapi 18 jago pedang. Mulai wajah anak muda itu mengerut susah. Tangannya kiri pun mulai linung. Tiba-tiba pemuda itu mendapat akal. Ia merasa kewalahan menghadapi Cian banyak lawan. Untuk merebut kemenangan adalah tak mungkin. Ia menyadari sebuah kera yang jitu. Menangkap penjahat haruslah mebekuk pemimpin dulu. Cepat ia songsongkan pukulan kiri untuk mengudur dua orang lawan. Kemudian ia bersuit sekeras-kerasnya dan tiba-tiba ia enjot tubuhnya ke udara. Di tengah udara ia berjumpalitan lalu menukik ke arah kepala Ihoa Kiam Ihtian Cek. Pemimpin barisan Hiatuhokhoa Kiam Tin terkejut. Tetapi sudah kasih Cian Hang saat itu sudah menerkam kepalanya. Namun Ihtian Cek seorang jago silat yang sudah banyak pengalaman. Tak kecewa ia menjadi seorang tokoh silat kelas 1. Cepat ia gerakan kedua tangannya untuk menggunting musuh. Tar, terdengar letupan keras ketika tangan mereka beradu. Tetapi pada lain saat terdengarlah Ihtian Cek menjerit kaget, Hai, pukulan hitam betapapun ganas pemimpin barisan Hiatuhlohoa Kiam, namun ketika menghadapi pukulan hitam ia ngeri juga. Cepat-cepat ia enjot tubuhnya ke belakang dalam gerakan yang mengagumkan. Sekalipun begitu tetap ia terlambat setindak. Sinar hitam berkelebat menyerbu matanya. Tau-tau dadanya serasa pecah, darah bergolak hebat. Ia terhuyung-huyung puluhan langkah dan jatuh terduduk di tanah. Mulutnya menyembur darah sampai beberapa meter jauhnya. Kedua belas anak buah barisan Hiatuhlohoa Kiam Tin segera berhamburan mencegat Cian Hong. Mereka berjajar-jajar melindungi ketuanya. Dengan susah payah Ihtian cek menggeliat bangun. Serunya dengan ada kesakitan, Hoa Sian Lan, hari ini aku mengaku kalah. Mungkin aku mati di bawah pukulan hitam. Tetapi apakah kau yakin mampu lolos dari kejaran orang Suhe Moong? Suhe Moong artinya durjana dari empat samudera. Hoa Sian Lan atau Keng Oubijin agak berubah mukanya. Namun ia paksakan diri berlaku setenang mungkin. Sudah mau mati masih goyang lidah serunya. Hoa Sian Lan, lebih baik serahkan kitab itu daripadakah selalu dikejar-kejar bahaya maut. Sahut Keng Oubijin dengan tenang, terus terangku beritahukan padamu. Apabila kitab itu masih berada di tanganku tak nanti aku sampai. Ah, ah, jiwaku ini, sia-siaku korbankan. Pemimpin barisan Hiatuh Lokhoa Kiam Tin itu tak dapat melanjutkan kata-katanya karena saat itu kulitnya pun berubah hitam. Tubuhnya menggigil keras. Tangannya berkelojotan meraih ke atas dan pada lain kejap, rubuhlah tubuhnya menggelepar ke tanah. Jago pedang yang termasur itu pun melayang jiwanya. Pukulan hitam meminta sebuah korban lagi. Kedua belas anggota barisan Hiatuh Lokhoa Kiam Tin sesaat tak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba salah seorang mengangkat tubuh Ihtian Cek. Dengan bersuit nyaring ia segera loncat turun gunung kawan-kawannya pun segera mengikuti. Rupanya kemarahan Cian Hang masih belum reda. Melihat kawanan jago-jago pedang itu melarikan diri, ia segera loncat hendak mengejar tetapi dicegah ibunya. Hong Ji. Kembali teriaknya, membunuh lawan habis-habisan, bukanlah laku seorang kesatria. Mendengar itu Cian Hong pun berhenti dan lari menghampiri ibunya, mah, ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena Kang Oubijin menatapnya dengan matu berapi-api. Cian Hong tak mengerti mengapa mendadak sonta ibunya sedemikian gusar. Ia termangu-mangu. Sesaat kemudian barulah ia memeranikan diri bertanya, Mah, Ihtian Cek tadi menyebut-nyebut tentang kitab kecil. Kitab apakah itu sehingga ia begitu mati-matian hendak mendapatkan? Tidak, tidak apa-apa sahut ibunya. Tetapi jelas aku mendengarnya tadi, mengapa mamah mengatakan tidak apa-apa Cian Hong menegas. Tiba-tiba matuk Kang Oubijin berkilat-kilat. Beberapa saat ia memandang kesekeliling penjuru. Seolah-olah takut kalau didengar orang. Ah, itulah sebuah kitab yang membawa celaka, akhirnya ia menerangkan. Kitab? Kitab pembawa celaka Cian Hong mengulang. Ya, barang siapa mendapatkan kitab itu tentu akan tertimpa. Bencana besar. Benarkah Cian Hong menegas? Mengapa aku harus berbohong kepadamu, Hong Ji Kitab? Apakah itu, mah? Salah sebuah kitab dari tiga kitab mujijat di dunia Cian Hong terkejut, tiga kitab mujijat dalam dunia Kang Oubijin mengangguk. Cian Hong makin kaget, desaknya, Hai, apakah bukan kitab tanpa tulisan? Mendengar Cian Hong menyebut kitab tanpa tulisan, bukan kepala kejut Kang Oubijin. Dengan tegang ia menghampiri putranya. Hong Ji bagaimana kau dapat mengetahui tentang kitab tanpa tulisan itu? Meskipun itu bukan kitab yang dikejar-kejar Rih Tian Cek, tetapi kitab itu merupakan salah satu dari tiga kitab mujijat di dunia. Juga kitab itu membawa bencana besar. Benar, mah seru Cian Hong, kitab itu dilumuri racun. Aku pernah terkena racunnya. Kau terkena racunnya Kang Oubijin makin tegang. Benar, tetapi untunglah aku diobati oleh Kang Oubijin penuh rasa syukur yang tak terhingga. Mah, kau belum mengatakan apa kitab itu tadi tiba-tiba Cian Hong bertanya. Oh, kitab kuning. Kitab kuning Cian Hong menegas. Ya. Lalu apa nama kitab yang ketiga desak Cian Hong? Kitab pukulan hitam. Apakah sesungguhnya kegunaan dari tiga kitab mujijat di dunia itu? Seratus tahun yang lalu, orang persilatan sudah mulai memperebutkan ketiga kitab ajaib itu. Konon kabarnya barang siapa mampu mendapatkan salah sebuah saja, Tentu dapat menjegoi dunia persilatan. Tetapi, tiba-tiba matuk Kang Oubijin menimpa ke arah lengan kanan Cian Hong. Dipandangnya sampai beberapa saat dan mengerutlah wajahnya. Hang Ji, sebenarnya kau sudah dapat mempelajari pukulan hitam atau belum? Sudah, sudah. Cian Hong menyahut tergagap-gagap. Kang Oubijin melangkah maju dan plak-plak. Ia ayunkan lengannya ke pipi Cian Hong. Seketika pipi anak itu membenjut begap. Lihatlah tanganmu sendiri. Kau masih berani menipu aku ah, berseru Kang Oubijin dengan gemetar penuh kekecewaan dan kedukaan. Beberapa butir air mata mengucur dari pelapuknya. Cian Hong termangu-mangu seperti patung. Ia benar-benar tak tahu apa yang harus dikatakan. Hatinya sedih bukan kepalang. Sebenarnya ia tak bermaksud hendak menipu mamahnya. Ia memang telah mempelajari pukulan hitam. Tetapi pukulan hitam yang hanya dapat digunakan untuk membunuh seorang. Karena ia telah membunuh jago pedang ikhtian cek maka lengannya yang hitam itu pun berubah ke asalnya lagi. Akhirnya ia menghampiri ke belakang ibunya dan berbisik dengan penuh permintaan maaf. Mah, aku memang bersalah. Hektometer, seharusnya kau tahu betapa besar harapan yang kutumpahkan pada dirimu. Dendem sedalam lautan keluarga kita, ku letakkan di atas bahumu. Tetapi siapa tahu siapa tahu kau telah membohongi aku. Mah, anak sungguh tak berani menipumu. Tiba-tiba Kang Oubijin berputar tubuh. Dipandangnya Qian Hong dengan penuh kemarahan. Bentaknya, kau masih berani membantah kau sudah. Bertemu dengan malaikat tel maut. Sudah. Dia memberi pelajaran pukulan hitam padamu. Ya, tetapi yang diajarkan hanyalah pukulan hitam untuk membunuh satu orang dan bukan seluruh jurus ilmu pukulan hitam yang sakti. Hanya untuk membunuh seorang Kang Oubijin menegas. Ya, pukulan itu hanya dapat digunakan untuk membunuh satu orang. Dan setelah itu lenyaplah ilmu itu. Mengapa dia hanya mengajarmu satu jurus dan tidak seluruh jurus? Karena malaikat tel maut hendak menggunakan tenagaku untuk membunuh lima orang musuhnya. Setelah itu baru dia mau memberi pelajaran seluruh jurus. Berapa orang musuhnya yang telah kau bunuh Cian Hang merenung sejenak, sahutnya, baru tiga orang. Siapa? Bu Cheng Mo Ong Leng Ho Utiu, Bok Tiong Hang Cu Teng Bun Ka dan Sin Ciu It Kiam Siang Kei. Apa? Sin Ciu It Kiam Siang Kei juga sudah kau bunuh Kang Oubijin terbeliat. Cian Hang termangu beberapa saat. Ia mengiakan, ya, dia sudah mati. Yang mati biarlah mati. Lalu siapakah orang keempat yang harus kau bunuh? Belum tahu, jawab Cian Hong. Aku harus kembali mendapatkannya untuk menerima perintah. Kalau begitu, segeralah kembali padanya. Ingat, kau harus belajar ilmu pukulan hitam itu sampai berhasil baru kau pulang menemui aku, kata Kang Oubijin. Habis memberi pesan, ia terus hendak berlalu. Cian Hang mengejar. Beberapa kali ia hendak membuka mulut tetapi selalu tak jadi. Akhirnya ia beranikan diri juga. Mah, beritahukanlah bagaimana asal usulku dan sakit hati keluarga kita, katanya. Kang Oubijin berputar tubuh. Ditatapnya wajah Cian Hang dengan pandangan yang berapi-api. Pandangan yang mencurahkan kemarahan. Sampai beberapa lama kemudian berkatalah ia dengan nada gusar, apakah kau anggap kepandaianmu sudah tiada yang dapat melawan? Dengan tersipu sipu masgul Cian Hang tundukan kepala. Kepandaian yang dimiliki saat itu, meskipun dapat digolongkan sebagai tokoh persilatan kelas 1, namun bukanlah berarti tak ada yang dapat menandingi. Berkata pula Kang Oubijin dengan nada penuh kerawanan, musuh-musuh keluarga kita adalah momok-momok yang berkepandaian sakti. Dengan kepandaian yang kau miliki sekarang itu masih ibarat telur beradu dengan tanduk, anai-anai melanda api. Apa gunaku beritahukan tentang sakit hati keluarga kita pada saat sekarang? Pedih rasa hati Cian Hang mendengar penyahutan ibunya. Mengapa mamahnya tak mau memberitahukan asal usul dirinya? Sampai saat itu ia masih gelap dengan keadaan ayah dan keluarganya. Tampak sepasang metu Kang Oubijin berlinang-linang air mata, ujarnya, Hang Ji, pergilah. Janganlah kau menyangka mamahmu kejam, tetapi benar-benar hal itu demi untuk kepentinganmu. Dengan tegakan kepala, Kang Oubijin berputar tubuh dan melangkah masuk ke dalam pondok. Bagaimana perasaan wanita itu, hanya dia yang dapat merasakan. Wajah Cian Hang berubah pucat. Dendam keluarganya yang dikatakan oleh ibunya sedalam lautan itu telah membangkitkan seluruh kebenciannya. Manusia-manusia yang menjadi musuh-musuh ayahnya itu seolah-olah hendak ditelannya saat itu. Darah yang bergolak membakar tubuhnya, telah membuaskan seri wajahnya. Tiba-tiba ia bersuit nyaring. Suaranya jauh berkumandang menyusup ke angkasa. Puas menumpahkan isi hatinya, ia segera enjot tubuhnya lari turun gunung. Tak mau ia memandang ke pondok tempat ibunya. Ia telah membulatkan tekat. Tetap akan meyakinkan pukulan hitam guna menuntut balas pada musuh-musuh keluarganya. HALIMUN Tianhang berlari-larian menuruni gunung. Hatinya penuh berkecamuk dengan pertanyaan-pertanyaan bagaikan benang ruwet yang sukar diurai lagi. Adalah tentu karena kecantikannya yang menonjol maka ibunya digelari orang sebagai Kang Oubijin, wanita cantik dalam dunia persilatan. Tetapi mengapa sekarang wajahnya sedemikian mengerikan? Mengapa kecantikannya berganti dengan wajah yang menjemukan? Siapakah yang telah mencacat-cacat wajah mamahnya itu? Mengapa Tianbin Suseng yang menurut keterangan ibunya adalah ayahnya, telah dijebloskan dalam neraka 19 lapis selama puluhan tahun? Teringat akan penjara ngeri neraka 19 lapis, serentak terbayanglah benak Tianhang akan kematian mengenaskan dari Tiangun Chiang atau pukulan jagad yang masih terhitung pamannya itu. Tanpa disadari, bulu Roma Tianhang bergidik dan tubuhnya mengjigil. Dan mengapa Uhoa Kiam Ihtian Cek begitu mati-matian hendak meminta kitab kuning dari ibunya? Apakah rahasia kitab itu? Dan apapula kegunaan dari kitab tanpa tulisan serta kitab pukulan hitam? Pertanyaan yang merupakan lingkaran teka teki itu benar-benar melibat benak Tianhang ke dalam halimun tebal yang membuatnya tak dapat melihat suatu apa. Persoalan-persoalan yang sedemikian pelik itu benar-benar merupakan jaringan teka teki yang tak mungkin dipecahkan. Benaknya seolah-olah bumer. Untuk menerobos halimun kegelapan itu satu-satunya jalan ialah harus menjalankan perintah si malaikat remaut untuk membunuhkan musuh-musuhnya. Setelah itu baru ia dapat menerima pelajaran pukulan hitam. Dan setelah memiliki pukulan sakti itu barulah ia pulang menemui ibunya lagi guna meminta penjelasan. Tianhang lari, terus lari seolah-olah hendak lekas-lekas menerobos dari kegelapan awan yang menyelubungi benaknya. Ia lari sekencang-kencang. Pikirannya melayang-layang. Tak tahu ia ke mana arah yang dituju. Ia membiarkan dirinya dibawa lari oleh seng kaki. Sekonyong-konyong ia dikejutkan oleh suara bentakan orang memaki, ketarat. Apakah matamu buta? Tianhang seperti tergugah dari impian buruk. Seketika ia hentikan larinya. Agak terkejut ia ketika melihat empat jurusan berdiri sekelompok orang berpakaian warna hitam. Dia diketpung di tengah mereka. Sudah tentu ia heran. Apakah maksud saudara-saudara ini akhirnya ia menegur. Salah seorang rombongan orang baju hitam yang berdiri di tengah segera membentaknya, eh, seorang gagah tentu bermata tajam. Saudara tentu sudah mengetahui isi perut kami mengapa masih bertanya lagi? Tianhang makin heran, serunya, aku sungguh tak mengerti kalau tidak tahu itulah yang paling baik. Tetapi mengapa kau masuk ke dalam ceklim hutan merah ini? Hutan merah Tianhang mengulang seraya keliarkan matanya memandang kesekeliling. Memang saat itu ia berada di sebuah hutan yang lebat. Tetapi anehnya pohon-pohon yang tumbuh di situ berwarna merah semua. Apakah di sini yang disebut hutan merah ia menegas pula dengan heran. Jangan berpura-pura. Salah seorang baju hitam tertawa mengejek dan menyeletuk. Rencanamu sudah gamblang seperti matahari di siang hari. Jika tak lekas-lekas keluar dari hutan merah sini, mungkin, hehehe. Rencana? Rencana apa benar-benar Tianhang heran dan marah atas tuduhan orang. Serunya pula dengan nada bengis, manusia bebas untuk pergi kemanapun juga. Hutan ini bukanlah milik keluargamu. Jika kalian boleh datang kemari mengapa aku tak boleh. Jangan peduli apa yang hendak kulakukan, itu bukan urusan kalian. Habis menjawab tajam, Tianhang pun lanjutkan langkahnya. Si orang baju hitam yang kesatu tadi marah sekali. Benar, kalau saudara tak mau pergi, tubuhmu tentu sempal seru orang itu kecongkakan Tianhang tersinggung. Aku tak percaya kalian mampu menghalangi perjalananku. Serunya marah. Wut, tiba-tiba ia gerakan serasang tangannya. Menurunya angin pukulan dasyat disusul dengan jeritan ngeri. Rombongan orang berbaju hitam yang menghadang di tengah jalan. Itu segera menyiap ke pinggir. Terbukalah seketika sebuah jalan darah. Tianhang segera melangkah maju. Tetapi pada lain saat rombongan orang baju hitam itu pun serempak menghambur pukulan. Tiba-tiba Tianhang berputar diri dan ayunkan kedua tangannya pula. Segera terjadi pertempuran seru. Pukulan beradu. Pukulan, letupan susul menyusul membisinkan telinga. Jeritan ngeri pun berturut-turut menyayat hati. Beberapa kejap kemudian, beberapa sosok tubuh pun sudah menggeletak rubuh di tanah. Tetapi kedua tangan Tianhang pun menderita kesakitan seperti patah. Ia mundur beberapa langkah, metu berkunang-kunang. Hanya karena hatinya keras, ia dapat paksakan diri bertahan tak sampai rubuh. Rombongan baju hitam itu terpesona menyaksikan kesaktian anak muda itu. Pukulan pemuda itu benar-benar luar biasa. Mereka termangu-mangu tegak seperti patung. Tianhang mendengus, ia berputar diri terus melangkah pergi. Melihat si anak muda pergi rombongan baju hitam kembali tegang. Jika barang itu sempat didapat oleh pemuda itu, mereka yakin jiwa mereka tentu akan lenyap. Kecemasan itu membuat tubuh mereka menggigil keras. Dilihatnya saat itu Tianhang sudah sejauh tiga tumbak, hampir tiba di tengah hutan ceklim. Beberapa anggota baju hitam segera loncat mengejar. Anak anjing, berhenti. Jika berani melangkah terus, jangan tanya dosa, teriak salah seorang baju hitam yang rupanya menjadi pemimpin rombongan. Tianhang kaget. Dan lebih terkejut lagi ketika tahu-tahu orang berbaju hitam itu sudah menghadang di hadapannya. Eh, mengapa saudara begitu ngotot hendak melarang aku berjalan seru Tianhang keheranan. Ku mintakah suka tinggalkan hutan ini, jawab orang itu. Jika ku tolak. Mengapa kau menolak hidangan arak tetapi minta air beracun kalau kau berkeras kepala aku terpaksa bertindak. Ancaman orang berbaju hitam itu ditutup dengan gerakan memukul. Kawanannya pun mengikuti. Kembali suara pukulan bergemuruh, sosok-sosok bayangan berkelebatan. Tianhang mengamuk. Beberapa kali ia dapat membuat musuh-musuhnya benyok. Tetapi rombongan baju hitam itu pantang mundur, patah tumbuh hilang berganti. Satu mati maju dua. Dua mati maju empat kera membanjiri mayat semacam itu, benar. Benar membuat Tianhang kewalahan. Dar tiba-tiba terdengar ledakan keras. Lima anggota baju. Hitam terdampar jatuh ke tanah. Tianhang pun terpental sampai beberapa langkah. Darahnya bergolak-golak keras dan huaktak. Dapat ia menahan aliran darah yang menyembur keluar dari mulutnya. Seketika gelaplah sekeliling penjuru. Kepalanya pening, ia terhuyung-huyung akan jatuh tetapi dikuatkannya juga untuk bertahan. Beberapa jago baju hitam yang tak terluka segera maju menghampiri Tianhang. Selangkah demi selangkah mereka maju dengan wajah memancar pembunuhan. Tianhang mendengari langkah mereka dengan penuh ketegangan. Seolah-olah tiap-tiap langkah itu bagaikan martil yang memukul jantungnya. Cepat-cepat ia kerahkan seluruh semangat untuk bersiap-siap. Tetapi luka dalam yang dideritanya cukup parah. Keadaannya bagai lilin yang sudah hampir padam. Tiba-tiba kawanan baju hitam itu mengangkat tinjunya dan diayunkan pada Tianhang. Pemuda itu cepat-cepat hendak menangkis tetapi ah tenaganya serasa lunglai. Tangannya lentuk. Tak bertenaga lagi. Seketika berubahlah wajahnya. Hatinya pun ikut. Tenggelam bersama rasa kecewa yang tak terhingga, ia mundur beberapa langkah. Kawanan baju hitam melanda. Deserbunya anak muda itu dengan hebat. Tianhang terancam kehancuran yang ngeri. Sekonyong-konyong pada saat jiwa pemuda itu seperti telur di ujung tanduk, sesosok bayangan hitam meluncur dari udara dan lepaskan pukulan. Bukan pukulan yang dasyat tetapi pukulan lemah gemulai yang mengandung lewekang lunak. Deser dengar suara mendasis pelahan seperti api tersiram. Air. Gelombang tenaga pukulan dasyat dari kawanan baju hitam itu sirna seketika. Bukan kepalang kejut kawanan baju hitam. Pukulan mereka seperti membentur gumpalan kapas yang lunak sekali. Seketika pucatlah wajah mereka. Dan lebih kaget pula ketika memandang ke muka mereka melihat seorang nona muncul di hadapan. Sio Chia. Serta merta mereka membungkukan diri memberi. Hormat seraya mundur. Tianhang seperti orang yang tersadar dari mimpi buruk. Berpaling ke samping ia pun terbelalak kaget. Darah baju hitam yang menjadi putri angkat sinciu itiam berdiri tak jauh dari tempatnya. Nona itulah yang menyelamatkan jiwanya. Hampir Tianhang mengucapkan terima kasih handaikan pada saat itu ia tak teringat akan kejadian yang belum lama. Bukankah nona itu yang menyebabkan ia terkena racun dari kitab tanpa tulisan. Mulutnya terkatu pula dan dipandangnya nona itu dengan metu berkilat-kilat, penuh dendam. Kaukah yang menolong aku tegurnya dingin? Acuh tak acuh nona baju hitam itu menyahut? Ya. Masih Tianhang memandangnya dengan metu beringas, seperti seekor harimau yang hendak menelan korbannya. Tetapi pemuda itu berusaha sekuat-kuatnya untuk menekan perasaannya. Terima kasih, ujarnya tawar. Aih, sinar matamu menakutkan sekali, nona baju hitam itu melengking, mengapa apakah aku berdosa padamu? Hektometer, mengapa terjadi peristiwa seperti saat ini, dengus Tianhang? Eh, apakah maksudmu seru nona itu? Apakah masih perlu? Kujelaskan Tianhang makin sengit. Aku benar-benar tak mengerti. Fuih wanita berbisa di dunia akhirnya pemuda itu tak tahan lagi, aku tak kenal dan tak bermusuhan padamu, mengapa kau mencelakai diriku? Mencelakai nona itu tetap heran. Kau suruh aku membukakan peti berisi kitab tanpa tulisan yang berlumuran racun sehingga aku terkena racunnya. Odara itu seperti terkejut. Dan setelah kerlingkan biji matanya yang bagus, ia melengking kaget, hai, kau katakan kitab tanpa tulisan itu dilumuri racun. Aku sungguh-sungguh tak mengetahui tentang itu. Huh, siapa yang percaya pada omonganmu dengus Tianhang dengan nada muak? Kalau kau tak mau percaya, bagaimana aku harus mengatakan kata darah itu dengan nada terhibah-hibah seperti menyesal? Mendengar itu terlintas keraguan dalam hati Tianhang. Menilik nada si nona, sepertinya seorang yang benar-benar tak bersalah. Apakah aku salah menuduhnya? Apakah benar-benar ia tak tahu tentang racun dalam kitab itu? Kalau ia sengaja hendak mencelakai diriku mengapa ia datang kemari menolongku lagi? Demikian perbantahan yang timbul dalam hati Tianhang makin direnungkan makin pudarlah kesalahan darah itu. Pada lain kejap, berubahlah pandangan Tianhang. Ia merasa bersalah karena menuduh semena-menanya. Dengan penuh rasa sesal ia hendak menghampiri untuk meminta maaf. Tetapi tiba-tiba terdengar suitan nyaring memecah angkasa. Dan pada lain kejap berhamburanlah berpuluh-puluh sosok tubuh menuju ke tempat hutan. Dua belas orang muncul di hutan merah situ. Cepat sekali Tianhang mengenal kawanan pendatang itu sebagai jago-jago pedang anak buah barisan hiatuh lokoa kiam tin. Seketika teganglah ia. Kedua belas anak buah barisan pedang itu segera menghampiri sinona baju hitam. Salah seorang menuding ke arah Tianhang dan mengucap beberapa patah kata kepada nona itu. Sinona baju hitam yang berwajah buruk serintak berubah ngeri wajahnya. Kau lah yang membunuh ihtian cek beberapa saat kemudian nona baju hitam itu menegur. Melihat kawanan pendatang tadi kasak kusuk dengan sinona baju hitam, kemudian mendengar nona itu menegurnya dengan nada sengit, serentak timbulah kecongkakan hati Tianhang. Ya, mau apa? Ah, aku telah salah menolong seorang manusia yang tak kenal budi seperti kau damprat nona itu. Aku tak kenal budi? Ha, 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 Tianhang tertawa gelak-gelak. Wajah nona baju hitam itu sebentar berubah tegang sebentar pucat. Rupanya ia sedang mengalami pertentangan batin yang hebat. Antara kesadaran pikiran dan suara hati. Suara tertawa congkak dari Tianhang serasa mengetuk hati nona itu. Seolah-olah seperti melihat hal yang baru, saat itu sinona baru mengetahui jelas betapa cakap wajah pemuda itu. Hati nona itu sering tak berkembang suatu perasaan. Perasaan halus yang dimiliki oleh setiap gadis remaja. Kau, kau manusia yang tak kenal budi enyah tiba-tiba nona. Baju hitam itu berganti nada sedingin es memahami hati seorang darah lebih sukar daripada mencari jarum jatuh di dalam laut. Pertama kali nona itu memang sengaja hendak mencelakai Tianhang supaya terkena racun dari kitab tanpa tulisan. Syukur nasib Tianhang masih baik sehingga dapat pertolongan dari tabib sakti Kengo Ulong Tiong. Kedua kalinya berjumpa dengan pemuda itu, berubahlah seluruh pandangan nona baju hitam. Diam-diam dalam hatinya telah bersemi suatu perasaan yang indah. Tianhang benar-benar tak mengerti sikap nona itu. Ditatapnya wajah sinona yang buruk, kemudian ia berputar tubuh dan melangkah pergi. Kira-kira lima sampai enam tombak jauhnya, ia mendengar kawanan jago-jago pedang tadi berseru kepada sinona baju hitam, Sio Chia. Tanda petik. Salah seorang yang menjadi pemimpinnya segera menghampiri ke depan sinona dan mengucapkan beberapa patah kata. Tianhang. Tak dapat mendengar karena mereka bicara dengan berbisik-bisik, ia pun tak mengacuhkan dan lanjutkan perjalanannya. Habis mendengar keterangan pemimpin rombongan, alis sinona baju hitam menjungkat ke atas. Mengapa tadi-tadi kau tak mengatakan damperatnya? Hai kau, kembalilah dulu teriak nona itu kepada Tianhang. Tianhang tertegun. Serentak ia berpaling. Pandangannya tepat beradu pada sepasang metu sinona yang berapi-api. Dia maju menghampiri. Apakah nona memanggilku tanyanya? Kalau bukan kau, siapa lagi sahut sinona baju hitam dengan ketus? Ada urusan apa siapa namamu aku? Ko Tianhong. Apakah ibumu bukan Kang Oubi Jin Hoa Sian benar? Perlu apa nona menanyakan hal itu? Jangan memutus omongan. Aku bertanya lagi, apakah kau murid dari Malaikat Lemaut Ui Cociu? Hal ini, beberapa hari yang lalu telah kukatakan padamu bahwa aku bukan muridnya, jangan coba mengelabungi aku. Tanda petik. Belum sinona menghabiskan kata-katanya. Tianhang segera mengangkat kedua tangannya ke atas, serunya, lihat, apakah tanganku ini mirip menjadi murid si Malaikat Lemaut. Si nona terkesiap. Memang kedua lengan pemuda itu seperti lengan orang biasa. Tidak berwarna hitam sebagaimana murid yang telah mempelajari ilmu pukulan hitam. Beberapa saat nona itu termangu. Beberapa saat kemudian baru ia berkata, beberapa hari yang lalu, jelas kau telah membinasakan Buceng Moong, Bokliong Tongliong, Uhoa Kiam Ihtian Cek dengan pukulan hitam. Dan pada beberapa hari yang lalu ketika pertama kali kita berjumpa jelas kulihat lenganmu kanan berwarna hitam. Pendek kata, kau tentu murid si Malaikat Lemaut atau sekurang-kurangnya pasti mempunyai hubungan erat dengan dia. Ini, ini, ini. Tak perlu gugup seru si nona, aku pun hanya ingin kau mengatakan tempat tinggal Malaikat Lemaut saja. Aku, aku tak tahu. Ah, mengapa kau begitu tolol? Mengatakan tempat tinggal si Malaikat Lemaut bagimu tak ada kerugian suatu apa. Tetapi aku sungguh tak tahu. Bagaimana aku harus mengatakan? Orang yang sadar tentu takkan bicara gelap-gelapan. Jika kau tak mau mengatakan hal itu, jangan harap kau dapat meninggalkan hutan. Ah, masakan, kata Cian Hang Seraya terus berputar diri. Tetapi baru berjalan beberapa langkah, beberapa sosok bayangan sudah berkelebatan. Sebaris orang baju hitam berjajar menghadang di hadapannya siapa yang merintangi jalanku tentu binasa seru Cian Hang Seraya mengangkat kedua tinjunya. Kawanan baju hitam dan kedua belas jago pedang, anak buah Ihtian Cek, segera menerjang dari empat jurusan. Sebuah pukulan dapat mengundurkan dua orang baju hitam. Tetapi karena hujan pukulan dan taburan pedang sedemikian keras, terpaksa Cian Hang loncat menghindar sampai beberapa tombak. Tetapi tak kalah cepat kawanan baju hitam itu pun sudah menerjangnya lagi. Dan kedua belas jago pedang pun hamburkan pedangnya menyerbu Cian Hang, Cian Hang kewalahan. Dengan kertek gigi ia kerahkan seluruh tenaganya dalam sebuah pukulan. Tar, terdengar letupan menggelegar keras. Dengus tertahan, erang kesakitan dan rintihan ngeri segera terdengar. Darah berhamburan di susul jatuhnya beberapa sosok tubuh berman di darah. Cian Hang benar-benar kalang kabut. Wajahnya pucat lesi, darahnya bergolak keras. Dalam keadaan terluka dalam yang parah ia harus melepaskan sebuah pukulan dasyat, benar-benar membuat luka dalam tubuhnya makin parah. Dadanya berlumuran darah dari mulutnya. Dan bagaikan sebuah layang-layang putus tali, akhirnya ia jatuh terduduk di tanah. Ketika melihat tiga orang anggota baju hitam dan lima orang jago pedang terkapar di tanah, puaslah hati Cian Hang. Serunya riang, masih sepadan. Sebuah nyawaku ditukar dengan delapan jiwa. Tanda petik. Ia mencoba diri untuk merangkak bangun. Tetapi ah kakinya. Seberat dimuati seribu kati benda berat. Setapak pun ia tak mampu berkisar. Justru pada saat itu, beberapa anggota baju hitam dan ketujuh jago pedang yang masih belum terluka, pelahan-lahan menghampiri ke tempatnya. Tetapi mereka tak lekas-lekas lepaskan pukulan karena takut akan kesaktian si pemuda. Sinona baju hitam melihat gerak-gerak kawanan baju hitam dan jago-jago pedang dengan macu berapi-api. Dengan menggigit gigi kencang-kencang ia berseru, Hai, orang shiko. Asal kau mau mengatakan tempat tinggal si malah eka tel maut, saat ini juga tentu ku lepas kau pergi. Dengarlah. Sekalipun aku mati tetap takkan mengatakannya sahut Cian Hong dengan wotot. Kebandelanmu itu jangankah sesalkan nanti, seru Sinona baju hitam. Seorang lelaki tak nanti menyesal atas perbuatannya sahut Cian Hong dengan congkak. Seketika dahi Sinona mengerut gelap, seri wajahnya menampilkan sinar pembunuhan yang buas. Dengan nada bengis segera ia memberi perintah kepada kawanan baju hitam, silahkan kau turun tangan. Mendapat perintah itu kawanan baju hitam dan beberapa jago pedang itu serempak maju menyerang Cian Hong. Tak ampun lagi tubuh Cian Hong pasti hancur lebur. Saat-saat yang mengerikan telah menggugah hati Sinona baju hitam. Ia merintih dalam batin, ah, tak seharusnya diaku bunuh. Sayang sekali. Wajahnya, sikapnya dan segala gerak geriknya, benar-benar menawan hati, ah. Mengapa aku bertindak tegas itu kepadanya? Ah, aku jatuh hati padanya. Walaupun hatinya telah merintih-rintih mengharap kasih, namun ia tak bertindak mencegah kawanan baju hitam dan jago-jago pedang. Benar-benar hati seorang darah itu tukar ditebak. Batinnya cinta tetapi mulutnya berat mencegah pemuda itu dibunuh. Lebih-lebih ketika melihat betapa tenang Cian Hong menghadapi bahaya maut saat itu, Sinona makin tersayat hatinya. Pada detik jiwa Cian Hong terancam kemusnahan, tiba-tiba terdengarlah sebuah suitan nyaring menusuk ke telinga orang-orang yang berada di dalam hutan merah. Lengking suitan itu benar-benar menyerupai letusan halilintar yang memekakkan telinga. Kawanan baju hitam dan jago-jago pedang, di luar kehendaknya sama hentikan pukulannya di tengah jalan. Mereka sama tegak termanguangu seperti patung. Lapat-lapat dari kejauhan terdengar suara orang menyanyikan lagu duka cita. Samar-samar nyanyian itu mengumandangkan irama rintihan kalbu. Matahari gilang gemilang mau gelap gelita. Ku hidup dalam neraka gelap hanya mengandal hati terang berkelana ke seluruh gunung mencuri jalan yang terang. Haytian Ingsingan, dimanakah kau keluarkan aku dari neraka jahannam? Metel, terang matahari pekat. Lagu yang aneh dengan kata-kata yang sukar diketahui artinya ialah menyelimuti hati setiap orang yang berada di hutan merah. Entah siapakah gerangan penyanyi itu? Tetapi yang jelas, kemunculan nyanyian aneh itu telah menyelamatkan jiwa Qianhong. Lagu itu penuh bernadarintihan duka nestapa. Baik kawanan baju hitam maupun jago-jago pedang dari barisan Hiatuh Lokhoa Kiamtin seperti tercengkam perasaannya. Tinju yang sudah mengacung pun diturunkan lagi pelahan-lahan. Pedang yang sudah berkilat-kilat di atas, ditukikan ke bawah lagi. Mereka seperti tersentuh oleh getar rintihan sedih dari lagu itu. Nona baju hitam pun kerutkan sepasang alis. Rupanya ia sedang berjuang keras untuk menahan serangan tenaga yang terhambur dalam nyanyian. Kebalikannya Qianhong merasa bersimpati, kasihan, dengan penyanyi lagu sedih itu. Entah bagaimana karena merasa kasehan, seketika timbulah semangatnya. Setelah mencari arah datangnya, si penyanyi aneh, segera ia menghampiri. Dia tegak termangu-mangu di hadapan orang itu. Ia merasa suara nyanyian orang itu merdu sekali. Lama, lama sekali nyanyian merdu itu menguasai udara di atas. Dan sekalian orang punam semua. Mereka merasa tenggelam dalam suasana hampa. Tiba-tiba nyanyian itu terputus. Kumandangnya bagai bintang jatuh dari langit. Menimpali jantung sekalian orang. Anak buah baju hitam dan kawanan jago-jago pedang mengerut kening. Wajah mereka tampak hampa, semangatnya lesu. Nona baju hitam itu pun seperti terlongong-longong. Ia mundur beberapa langkah. Dan Qianhong pun diluar kehendaknya melangkah maju lima langkah. Tetapi pada lain saat ia mundur lagi tiga langkah. Dipandangnya angkasa raja dengan rasa hampa. Hatinya terasa kosong. Dalam keadaan limbung, pemuda itu berdiri tidak, duduk pun bukan. Entah tak tahu ia apa sebabnya yang terasa hanyalah suatu kekosongan yang lelap. Sekonyong-konyong telinganya tersusup sebuah suara halus. Aneh, suara itu terus menyerap ke dalam hati dan menyegarkan semangatnya yang loyo. Demikian diengan orang-orang yang berada di hutan situ. Mereka serasa seperti orang yang terbangun dari tidur. Kini mereka menanti dengan penuh keheranan. Suara aneh itu makin lama makin dekat tetapi siapa orangnya belum juga muncul. Penyiksaan perasaan itu membuat mereka tegang sekali sehingga sama menahan nafas. Tiba-tiba mati sekalian orang tersilau oleh suatu cahaya terang. Sekeliling penjuru seolah-olah gemilang. Apa yang disaksikan saat itu menyebabkan mereka menghela nafas. Puas dan legah. Bidadari buta. Ah, tak kusangka di dunia terdapat gadis yang sedemikian cantiknya. Cian Hang menumpah pujian untuk melonggarkan debur jantungnya yang bergolak-golak. Kiranya tahun 2010-an tombak dari tempat orang-orang berdiri, tampak seorang darah baju putih yang luar biasa cantiknya. Tubuhnya yang langsing semampai, wajahnya yang cantik gelang-gemilang, bagaikan seorang dewi yang baru turun dari kahyangan. Sekalian orang tak berani memandang. Mereka seperti kena pesona sama menundukkan kepala. Tak berani mereka mengawasi. Hanya nona baju hitam yang berani memandangnya lekat-lekat. Ia pun kagum atas kecantikan darah baju putih itu. Tetapi pada lain saat, ia menghela nafas panjang. Helaan nafas yang bernada sayang dan kecewa. Sayang, sayang. Gadis secantik bidadari itu buta matanya, gumamnya. Memang darah baju putih yang cantik jelita itu, ternyata kedua matanya buta. Sekalipun begitu, kecantikannya tak terpengaruh karenanya. Demikian dia dengan sekalian orang yang berada di situ. Bermula mereka mengagumi bahwa Tuhan telah menciptakan seorang insan yang sedemikian sempurna kecantikannya. Tetapi dikala mereka mengetahui cacat sedara, suatu perasaan ibadah dan sayang menyertai nasib darah itu. Darah baju putih itu melangkah pelahan-lahan. Saudara-saudara, aku hendak mohon tanya. Dimanakah terdapatnya burung Tian Eng itu serunya dengan hambar? Pertanyaan yang diucapkan dengan rasa ibadah itu membuat sekalian orang tergetar hatinya. Mereka tak berani sembarangan. Menjawab karena khawatir memberi penyahutan salah yang dapat melukai perasaan darah itu. Beberapa saat kemudian darah itu kembali mendengus, Oh, tadi kalian berkelahi. Apakah kedatanganku ini mengganggu kalian? Lagi sekalian orang membisu. Mereka hanya saling berpandangan satu sama lain. Tetap pikir berkelahi seorang dikeroyok beberapa orang tadi, ku rasa tidaklah pada tempatnya. Kurang layak, kata darah itu pula. Nona baju hitam terbeliak kaget. Dipandangnya darah itu sekali lagi dengan seksama. Jelas bahwa darah itu buta kedua matanya tetapi mengapa ia tahu apa yang telah terjadi tadi? Darah baju putih itu mengangkat tangannya yang halus dan mulai menghitung kawanan baju hitam serta ketujuh jago pedang. Ujarnya tiga belas orang mengerubut satu orang, benar-benar bukan kesatria. Tiba-tiba ia menunjuk pada si Nona baju hitam. Ia mendamrat, dan kau Nona, hatimu hitam sekali. Memberi perintah pada mereka supaya melakukan pengeroyokan. Bukan kepalang kejut si Nona baju hitam. Ia termangu beberapa saat. Tiba-tiba wajahnya menyembul hawa pembunuhan. Darah baju putih itu alihkan kata-katanya kepada Cian Hong, kau lelaki ini, juga tak berguna, sehingga kena dihajar babak belur. Kelak harus belajar ilmu silat yang tinggi dan harus giat berlatih. Jangan belajar dengan setengah hati dan menghambur-hamburkan waktu. Wajab Cian Hong merah pada mendengar dampratan si darah. Malunya bukan kepalang. Jika mampu ia hendak melarikan diri masuk ke dalam tanah saja. Si Nona baju hitam yang tak dapat mengendalikan kemarahannya segera membentaknya, di sini bukan urusanmu, lekas enyah. Ai, selama 16 tahun ini belum pernah ada orang yang berani berkata sekasar begitu kepadaku. Kau merupakan satu-satunya orang yang berlaku kasar padaku. Rupanya kau telah makan hati macan. Jika tak mengingat sesama kaum wanita hektometer. Apa? Kau kira aku takut padamu si darah baju hitam melengking sengit. Tidak ada orang yang harus takut pada orang. Tetapi barang siapa bermulut lancung tentu akan mendapat pelajaran yang pahit sahut si darah baju putih. Setitik pun aku tak percaya seorang gadis buta seperti kau dapat melakukan hal itu, jawab Nona baju hitam. Tak mau kalah rupanya si darah baju putih dalam berdebat. Ujarnya, pelajaran ilmu silat, sukar dijajaki dalamnya. Sekalipun aku tak mempunyai kepandayan yang mengagumkan orang tetapi kalau hanya melayani ilmu pencak cakar kucing dari kalian bertiga, rasanya masih bisa. Ringan kedengarannya ucapan itu tetapi isinya seperti sebuah martil yang memalu kepala Nona baju hitam. Nona baju hitam itu tergugah keangkuhannya. Dia yang dimanjakan dalam keangkuhan ilmu silat warisan keluarganya yang termas jaur menjagoi dunia persilatan mana dapat menerima damprat semacam itu. Sepasang alisnya tampak mengerut ke atas. Kau sudah mengucapkan kata-kata takabur. Jika aku tak dapat menghilangkan mukamu, aku bersumpah tak mau jadi orang, serunya. Sebagai sambutan, tampak wajah darah baju putih mengerut gelap. Tegak berdiri di antara tiupan angin, tampak kecantikannya makin menonjol jelas. Diam-diam Cian Hang khawatir akan keselamatan darah buta itu. Betapapun saktinya kepandayan yang dimiliki namun darah itu buta kedua matanya. Mengandal ketajaman alat pendengarannya saja tentu akan mengurangkan kelihayannya. Saat itu Nona baju hitam memberi syarat dengan kicupan metal lalu loncat beberapa tombak ke samping. Ia tak mau turun tangan tetapi memberi perintah kepada anak buahnya. Keenam jago baju hitam dan tujuh jago pedang segera bergerak mengepung si darah baju putih. Tiba-tiba darah baju putih itu berseru nyaring, dalam perkelahian tentu sukar menghindari luka dan mati. Untuk yang terakhir kalinya, ku minta saudara mundur saja daripada menderita kematian secara penasaran. Ketiga belas jago-jago itu tertegun. Tanpa disadari mereka hentikan langkah. Gadis buta, jika takut mati lebih baik haturkan maaf saja. Aku tentu suka memberimu ampun tiba-tiba Nona baju hitam berseru. Apakah kau tak mendengar jelas ucapanku sahut si darah baju putih, akulah yang kasihan pada orang-orangnya. Bukan hendak menyombongkan kepandayan tetapi aku benar kecewa karena berhadapan dengan lawan yang tak sepadan. Sekali aku turun tangan pasti mereka binasa atau terluka parah. Itulah sebabnya aku tak mau sembarangan menggerakkan tangan. Karena sekali bergerak tentu tak mau memberi ampun lagi kepada lawan. Ha, ha, Nona baju hitam tertawa gelak-gelak, kau terlalu berlebih-lebihan. Siapa yang akan mendidarah mana dapat diketahui lebih dulu. Memang sebelum bertempur tak dapat diketahui. Tetapi kulihat ketiga belas anak buahmu itu tak lebih dari kantong-kantong nasi. Yang tak berguna. Mereka pasti mati. Maka aku peringatkan dulu agar mereka jangan mati secara sia-sia. Sudahlah, jangan banyak kekhawatiran. Mati hidup di tangan yang kuasa. Silahkan kau turun tangan itu kas Nona baju hitam. Yang mati bukan kau, sudah tentu kau tak pusing benar-benar gadis buta yang bawel, seru Nona baju hitam. Dengan marah. Karena merah padam wajahnya yang buruk tambah. Semakin jelek lagi. Ayo, mulailah serunya kepada anak buah baju hitam, hajar mulut si buta itu dan remukan tulang belulangnya. Perintah itu mendapat sambutan serempak. Enam orang baju hitam dan tujuh jago pedang segera bergerak. Tujuh batang pedang menghambur di udara dibarengi oleh hujan pukulan dari keenam anak buah baju hitam. Pada lain saat bertaburan sinar pedang menghambur ketubuh si darah buta. Darah baju putih tenang-tenang saja menyungging senyum. Ujung bayunya yang berkibar terhembus angin makin-makin menambah kawibawaannya. Melihat itu bukan main gelisah Cian Hang Nona baju hitam tertawa. Belum sirap nada tertawanya tiba-tiba cuaca matahari seolah-olah berubah gelap. Cian Hang dan Nona baju hitam merasa pandangannya seperti tertutup oleh kabut gelap. Menyusul terdengar lengking jeritan ngeri dari beberapa anak buah baju hitam. Mulut Nona baju hitam terkatup seketika. Tertawanya berganti dengan ngangam mulut dan beliak mata. Keringat dingin pun segera menurun deras dari tubuhnya. Saking kejutnya ia sampai menggigil gemetar. Pemandangan yang tampak di tengah hutan sungguh mengerikan bulu Roma. Kutungan anggota tubuh orang berserakan di tanah. Kutungan pedang pun tersebar di mana-mana. Tujuh jago pedang dari barisan hiatuh lokoa kiam tin yang termas jauh dan keenam anak buah baju hitam sama menggeletak dengan jiwa melayang. Cian Hang menyurut kaget sampai dua langkah. Apa yang dilihatnya benar-benar tak dapat dipercaya. Kebalikannya darah baju putih itu tetap tegak berdiri di tempatnya dengan sikap yang tenang sekali. Gerakannya membunuh kesebelas lawan tadi, hanya berlangsung dalam sekejap metu saja. Baik Cian Hang maupun Sinona baju hitam sama sekali tak mengetahui jurus permainan ilmu apa yang digunakan darah baju putih itu tadi. Sinona baju hitam tegak seperti patung yang kehilangan semangat. Sepatah pun ia tak dapat berkata. Darah baju putih tertawa melengking, Ih, kau menyaksikan sendiri bukan? Aku benar-benar tak mau sembarang turun tangan. Tetapi sekali bergerak tentu hebat akibatnya. Kuharap hal itu jangan menyalahkan diriku tetapi harus menyalahkan mengapa mereka tak dapat menyakinkan ilmu kesaktian sampai sempurna. Wajah Nona baju hitam membiru, serunya dengan nada berat, Ah, tak kira gadis sesuci kau ternyata sedemikian ganas. Kau menuduh aku ganas tanya si Dara. Lalu bagaimana harus mengatakan? Taruh kata benar, tetapi tetap kalah ganas dengan kau, aku? Bagaimana keganasanku serusin ona baju hitam? Kau berpura-pura kasehan untuk memikat simpati orang. Agar dia, ia menunjuk ke arah Cian Hong, terkena racun ganas dari Kitab tanpa tulisan. Padahal maksudnya kau hendak mengkangkangi sendiri kitab itu. Keganasan semacam itu, jauh lebih hebat dari tindakanku tadi. Cian Hong seperti disadarkan. Dipandangnya sinona baju hitam dengan dendam kebencian, wanita berbisa damperatnya. Damperatan itu membuat hati sinona baju hitam seperti diguyur air dingin. Tetapi secepat itu juga ia segera menjawab, jangan bukan aku yang membunuhnya teriak Cian Hong. Nona baju hitam terkesiap. Serunya pula, tetapi jelas dia mati di tanganmu. Cian Hong gelagapan tak dapat menyaut. Ia hanya kepal-kepal kan tinju erat-erat. Tubuhnya gemetar. Tiba-tiba sinona baju hitam melangkah ke hadapan darah baju putih, bentaknya, 13 jiwa juga harus diperhitungkan. Kau hendak membuat perhitungan bagaimana tanya si darah buta. Hutang jiwa bayar jiwa. Hi, jika aku harus membayar jiwa, wah, aku mesti menyediakan 100 jiwa untuk mengganti korban-korban yang telah kubunuh. Tanda petik. Siapa kau bentak darah baju hitam, jangan unjuk keliaran kau tak tahu katakanlah. Jika aku tak mau mengatakan, di dalam hutan merah sini mana kau dapat membawa kemauanmu sendiri. Kata-kata itu ditutup dengan melangkah maju dua tindak ke muka dan lengan kanan. Nona baju hitam itu segera diangkat ke atas. Sebuah pukulan yang luar biasa dasyat dan luar biasa. Dibabatkan ke dada si darah. Pukulan ganas itu pun dilancarkan. Dengan kecepatan yang luar biasa. Namun darah baju putih tetap tenang-tenang saja. Tidak menghindar pun tidak menangkis. Sekonyong-konyong terdengar suara suitan melengking nyaring. Seketika itu Cian Hang rasakan jantungnya hampir putus. Semangatnya pun hilang. Si Nona baju hitam pun terkejut. Cepat-cepat ia tarik pulang pukulannya dan loncat mundur sampai lima tombak. Eh, mengapa kau tak jadi memukul darah buta itu berseru? Seolah-olah ia melihat apa yang dilakukan Nona baju hitam. Hektometer, kuampuni selembar jiwamu anjing. Lucu. Mau memukul tetapi sebelum bulu romaku tersentuh lalu buru-buru ditarik lagi. Tetapi tak malu menyangkal mau memukul. Ayo, jika kau memang mempunyai kepandaian, kita tentukan siapa yang lebih unggul kepandainya darah baju putih menantang. Darah berandal dan prat Nona baju hitam, jangan kau mengangkat dirimu setinggi langit. Jika kau mampu keluar dari hutan merah ini, aku tak mau memakai syik keluargaku siangkuan lagi. Oh, kau orang si siangkuan? Tentulah keturunan orang persilatan. Ya, ya, setiap orang persilatan takut mendengar nama Hegewe Aitkyau siangkuan hoakun lo. Karena tahu namaku, kau tentu juga orang persilatan. Mengapa tak mau menyebutkan namamu serusin Nona baju hitam? Kalau kau sampai tak tahu itu menandakan kebodohanmu gadis yang tak tahu malu, cis. Nona baju hitam memaki. Saat itu suara suitan makin keras sehingga telinga hampir pecah. Nona baju hitam loncat menyingkir beberapa tombak lagi. Aku masih mempunyai urusan penting. Hari ini kuampuni jiwamu. Tetapi lain kali aku tetap akan minta ganti jiwa padamu serunya. Sekali njot tubuh, Nona baju hitam itu pun sudah lenyap. Darah buta berbaju putih tak mau mengejar. Ia menghampiri ke muka Cian Hong. Tegurnya, siapakah nama saudara? Cian Hong terbeliak. Sahutnya, kok Cian Hong? Siapa nama Nona? Aku? Ah, lebih baik tak ku katakan saja kau marah. Tidak. Mengapa tak mau mengatakan desak Cian Hong? Sebenarnya ia tak pandai bicara. Apalagi berhadapan dengan seorang darah yang sedemikian cantiknya. Namun karena terdorong oleh rasa ingin tahu, terpaksa ia membuka mulut juga. Karena si darah diam saja, ia pun tak mau mendesak terus. Apakah Nona benar-benar buta akhirnya lewat beberapa jenak ia bertanya dengan ragu-ragu. Tentu sahut sidara, kalau tidak masakan aku sudi berpura-pura menjadi orang buta? Ah, di dunia orang butalah yang paling menderita. Tak dapat menikmati keindahan gunung dan alam yang indah permai. Di mana-mana mendapat ejek cemohan. Ah, benar-benar menyedihkan sekali. Tetapi Nona mendapat simpati orang-orang. Dan apakah kiranya tiada obat yang dapat menyembuhkan pengelihatan Nona tanpa disadari Cian Hong terbawa dalam percakapan asyik? Ada tetapi susahnya bukan kepalang. Kalau tak keberatan silahkan Nona mengatakan. Mungkin aku dapat membantu. Sungguh. Ah, kau baik sekali. Apakah kau pernah mendengar tenang sejenis burung yang disebut Tian Eng serusi darah penuh harap? Belum pernah. Darah itu menghela nafas kecewa. Ah, asal bisa mendapatkan burung Tian Eng itu, biji matanya dipindahkan ke kelopaku, aku pun tentu dapat melihat dunia lagi. Diam-diam Cian Hong telah membulatkan tekat. Kelak ia tentu akan menjelajahi seluruh penjuru untuk mencari burung itu. Biarlah Nona yang secantik bidadari itu dapat menikmati sinar matahari lagi, pikirnya. Nona baju putih itu kebutkan lengan baju, ujarnya, dapatkah kau memberi bantuan pada aku? Mengenai hal apa? Berdasarkan kepandayan, perawakan dan perangai ku, tolong kau berikan sebuah nama untukku. Eh, eh mana aku mampu. Janganlah merendah diri tukas darah, aku yang minta tentu menerima dengan puas. Tak nanti ku menyesal. Tian Hang memandang wajah darah buta itu sepuas-puasnya. Kecantikan yang gilang-gemilang benar-benar mempesonakan. Buru-buru ia alihkan pandang ke tanah. Ah, di tanah tampak terkapar beberapa sosok mayat. Tiba-tiba terlintas sesuatu pada benaknya. Setelah merenung beberapa saat akhirnya Tian Hang memilih nama Gio Closet untuk si darah. Ya, ya, aku teringat sesuatu. Tetapi apakah Nona takkan marah kepada ku tanyanya? Katakan lekas. Mengapa aku marah? Gio Closet. Habis mengucap, Tian Hong pun menyurut mundur tiga langkah. Ia bersiap-siap menghadapi kemungkinan si Nona marah. Gio Closet artinya Dewi Kemala yang kejam. Cantik wajahnya tetapi ganas sepak terjangnya. Diluar dugaan si darah baju putih tertawa gemerincing. Serunya memuji, bagus, pilihan yang bagus sekali. Pakaianku yang serba putih dan tubuhku yang menurut orang cantik gemulai, memang tepat mendapat julukan Gio Closet. Ku malah. Dan Loset, ganas, tentulah karena kau melihat pembunuhan yang ku lakukan tadi. Sekali turun tangan tiga belas jiwa melayang. Bagus, bagus, sejak saat ini aku akan memakai nama Gio Closet yang kau pilihkan itu. Gio Closet. Darah baju putih merenung sejenak lalu berkata pula, tetapi perlulah ku jelaskan sedikit. Benar memang aku ganas sekali terhadap lain orang, membunuh dengan tak kenal kasihan. Tetapi terhadap kau, aku merasa bersahabat dan takkan berlaku kejam. Cian Hang terkesiap. Tahukah kau dewasa ini siapa yang paling sakti di dunia persilatan? Tiba-tiba darah itu bertanya pula. Kho Cian Hang berpikir sebentar. Sahutnya, sukar dikata. Setiap aliran ilmu silat masing-masing mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Untuk menunjuk siapa paling sakti, itulah sukar. Baik, katakan saja siapa yang paling termas jaur dengan cerdik sidara berputar jalan. Termas jaur. Kho Cian Hang belum lama keluar ke dunia persilatan. Dalam anggapannya, manusia yang paling menggidikan bulu Roma adalah pemilik dari neraka L9 lapis. Tetapi ia tak tahu siapa nama tokoh itu. Maka tak dapat ia melanjutkan kata-katanya. Siapakah desaksi darah? Cian Hang teringat seseorang, malah akat tel maut. Wicociu sahutnya serentak. Benarkah itu kira-kira begitulah? Tiba-tiba wajah Giyokloset berubah gelap. Serunya dengan bengis, baik, dalam waktu yang singkat, akan kubunuh orang itu. Mendengar itu Cian Hang seperti dipagut tular. Ia menggigil keras dan menyurut mundur beberapa langkah. Wajahnya merah padam. Setelah memulihkan kegoncangan hatinya, berkatalah Cian Hang, apa katamu? Kukatakan dalam waktu singkat ini, malah akat tel maut tentu kubunuh, jawab si darah. Hai, kiranya kau benar-benar seorang Giyokloset. Tak ada hujan tak ada angin kau gemar membunuh orang seru Cian Hang. Tetap sahut si darah, ucapanmu itu yang separuh bagian memang benar. Karena kau telah memberikan nama Giyokloset. Kepadaku, aku tak akan mencelakai dirimu. Tetapi tuduhanmu aku gemar membunuh orang tanpa alasan, tidaklah benar. Oh, kau mempunyai permusuhan dengan malah akat tel maut Cian Hang agak kaget. Tidak. Tidak bermusuhan mengapa kau hendak membunuhnya Cian Hang? Benar-benar tak mengerti kata-kata darah buta itu. Penang-tenang darah baju putih itu berkata, karena aku hendak menjadikan nama Giyokloset menjadi buah bibir yang menggetarkan setiap sanubari orang persilatan. Amboi Cian Hang menjerit kaget, kau hendak membunuh. Malah akat tel maut supaya namamu termasjur? Tak salah jawab si darah, untuk mengangkat nama Giyokloset aku terpaksa harus membunuh malah akat tel maut. Agar dunia persilatan tahu kesaktian Giyokloset. Rasanya tiada lain jalan kecuali harus mengorbankan malah akat tel maut. Cian Hang mengerut alis. Kemarahannya tak dapat ditahan lagi, serunya sengit. Jika kau tetap hendak melanjutkan niatmu aku bersumpah menjadi musuhmu. Eh, mengapa Giyokloset mengerut heran? Oh, malah akat tel maut itu gurumu. Atau bapakmu? Kalau benar begitu, baiklah. Aku bersedia batalkan rencanaku. Bukan ayahku, juga bukan guruku seru Cian Hang. Lalu apamu? Mengapa kau begitu marah ketika aku hendak membunuhnya? Bukankah tindakanku itu berarti akan mengangkat nama Giyokloset cemerlang di angkasa persilatan? Kira itu keliwat ganas. Tetapi aku harus berlaku seganas mungkin agar sesuai dengan nama Giyokloset yang kau berikan. Dan tanpa menunggu Cian Hang bicara lagi, tiba-tiba Giyokloset menjot tubuhnya. Bagai sebuah peluru meluncur, ia menerobos keluar dari hutan merah dan lari dengan pesat sekali. Cian Hang tak mampu mencegahnya. Ia memandang bayangan gadis buta yang aneh itu dengan suatu keputusan. Aku akan berdaya menghalangi tindakannya mencelakai malaikat tel maut, diam-diam ia bertekad. Baru ia membulatkan keputusan, tiba-tiba terdengar jeritan ngeri memecah angkasa. Cian Hang menengadah memandang ke atas. Ah, sesosok bayangan kebuah meluncur ke arahnya. Tanpa banyak pikir, Cian Hang segera anjot tubuhnya ke udara. Cep, disongsongnya tubuh orang itu. Orang itu tak melawan ketika dibawa turun ke bawah. Setelah diletakkan di tanah, Cian Hang terbeliat. Kiranya orang itu bukan lain adalah si Tabib Sakti Keng Oulong Tiong. Tabib itu bergeliat tan bangun. Ah, jika tak kau tolong, aku pasti binasa, katanya dengan pelahan. Agaknya lo Cian Pua menderita luka parah, kata Cian Hang. Hektometer. Kenapa? Apalagi kalau bukan karena rusak Cian Lian Hiat Lok sahut si Tabib. Cian Lian Hiat Lok artinya rusak darah yang sudah berumur seribu tahun? Cian Hang terkejut sekali. Serunya dengan nada penuh maaf. Akulah yang mencelakai lo Cian Pua sehingga jadi begini. Jika lo Cian Pua tak memberi pertolongan dengan perpindahan darah, masakan lo Cian Pua akan menderita seperti sekarang? Itu sudah kemauan takdir. Usah kau sesalkan. Apakah rusak Cian Lian Hiat Lok sudah lo Cian Pua peroleh? Tanya Cian Hang. Sudah. Lalu mengapa lo Cian Pua tak lekas memakannya untuk obatah? Keng O'ulong Tiong menghela nafas. Kenapa lo Cian Pua? Keng O'ulong Tiong menjawab rawan, Di dalam hutan merah ini aku beruntung mendapat seekor rusak Cian Lian Hiat Lok dan telah mendapatkan sebotol darahnya. Tetapi ketika hendakku minum tiba-tiba muncullah seorang Durjana yang merebut botol. Durjana? Siapa Cian Hang kaget? Durjana itu cukup besar namanya. 30 tahun berselang dia pernah mengaduk-aduk dunia persilatan. Tokoh-tokoh golongan putih maupun hitam banyak yang jatuh di tangannya. Setiap orang persilatan gentar hatinya mendengar namanya. Siapakah orang itu tukas Cian Hang? Suhe Mo'ong Siang Kuan Yap. Suhe Mo'ong. Jadi darah rusak Cian Lian Hiat Lok dirampasnya? Tidak. Lalu apa yang terjadi dengan Lo Ciam Pua tadi? Mengapa Lo Ciam Pua begitu ketakutan sekali? Mengapa tak lekas meminumnya saja? Ah, darah rusak itu tak ada padaku. Bukan kepalang kejut Cian Hong? Hilang ia menegas. Tidak. Lalu, ku sembunyikan di sebuah tempat rahasia biarlah kuambilkan untuk Lo Ciam Pua. Tabib Keng O'ulong Tiong memandang anak muda itu dari ujung kaki sampai ke atas kepala. Botol berisi darah rusak itu berada di, tiba-tiba ia hentikan ucapannya. Cian Hang memandang si Tabib dengan heran. Tiba-tiba Keng O'ulong Tiong berkata pula, Ah, mereka datang. Siapa? Anak buah Suhe Mo'ong. Baru Keng O'ulong Tiong mengucap habis kata-katanya, terdengar suara berkersek pohon terinjak. Dan pada lain kejap di hutan situ muncul 2-50 orang berpakaian hitam. Melihat rombongan pendatang itu bukan kepalang kejut Cian Hong. Kiranya anak buah Suhe Mo'ong serupa benar pakaiannya dengan anak buah Hei Gwe Ait Kiyo Siang Kuan Ho Akun tadi. Apakah Hei Gwe Ait Kiyo dengan Suhe Mo'ong mempunyai hubungan diam-diam ia membatin? Seorang anak buah Suhe Mo'ong maju ke hadapan Keng O'ulong Tiong dan menuding Tabib itu, dimanakah sembunyikan darah rusak? Lekas bilang bentaknya. Aku tak mempunyai alasan untuk mengatakan, sahut Keng O'ulong Tiong dengan dingin. Kalau membangkang, awas jiwamu orang itu mengancam. Botol berisi darah rusak itu telah memeras jerih payahku. Dengan susah payah baru kau berhasil memperolehnya. Masakan. Enak saja kau hendak mengambilnya. Ngaco. Kau mau mengatakan atau tidak bentak orang itu. Sampai mati aku tak sudi mengatakan sahut si Tabib tak. Gentar. Rupanya kepalamu keras sekali. Lihat serangan orang itu menutup kata-katanya dengan ayunkan sebuah pukulan. Tubuh Keng O'ulong Tiong penuh berlumuran luka-luka. Darahnya banyak hilang. Adalah karena ia berkepandaian sakti maka sampai saat ia masih dapat bertahan diri dan melayani bicara. Ia gugup sekali melihat orang itu menyerang. Buru-buru ia menyingkir mundur. Tetapi ia bukan lagi Keng O'ulong Tiong yang dulu. Sambaran angin pukulan orang menyebabkan tubuhnya terhuyung-huyung beberapa langkah. Ia jatuh terduduk di tanah. Orang baju hitam melangkah maju, menghardik. Bagaimana, apakah kau masih tak mau mengatakan tempat penyimpanan botol darah rusak itu? Keng O'ulong Tiong gusar sekali. Tidak semudah itu sahabat. Sepasang mati si baju hitam berapi-api. Kau benar-benar bosan hidup serunya seraya lepaskan sebuah pukulan ke dada si Tabib. Apabila kena dada Tabib itu pasti remuk bubuk. Melihat kebiadaban orang, Cian Hang tak dapat berpeluk tangan lagi, serem tak ia menerjang dengan sebuah pukulan dasyat. Dar. Terdengar letupan keras di susul hamburan debu ke udara. Anak buah Suhe Mo'ong itu terpental sampai tiga tombak jauhnya. Ia memandang Cian Hang dengan penuh dendam kebencian. Hai, anak liar mana ini berani turut campur plas belum ia. Menyelesaikan kata-katanya, Cian Hang sudah menampar mukanya. Awas, kalau berani berkata kasar, aku tak sungkan lagi bentak Cian Hang. Siapakah saudara orang itu segera merubah nada dan kata-katanya? Kau Cian Hang, jawab Cian Hang, dengan Hei Gwe Ait Kiyo Siang Kuan Hoa Kun kau menyebut apa? Sio Chia Sahut orang itu. Apakah ia anak perempuan Suhe Mo'ong? Ya, jawab orang baju hitam. Beberapa saat kemudian ia mengeluh kagetih, apakah saudara bukan putranya Keng O'u? Bijin yang telah membunuh banyak saudara-saudara kita. Ya, mau apa? Bagus, hari ini kau harus serahkan jiwamu di hutan merah sini. Beberapa sosok baju hitam berhamburan menabur pukulan ke arah Cian Hang. Angin pukulan menderu-deru dari empat penjuru. Perbawa dasyat sekali. Seolah-olah gunung rubuh. Dengan kerutkan gigi, Cian Hang menangkis. Terdengar ledakan keras. Debu dan pasir berhamburan. Daun dan ranting berguguran. Darah dan anggota tubuh berserakan. Jerit dan tubuh susul menyusul berjatuhan ke tanah. Kepala Cian Hang pening, matanya berkunang-kunang dan terhuyung-huyunglah ia beberapa langkah ke belakang. Huak. Mulutnya menyembur segumpal darah segar. Bayunya berlumuran semua. Untung saat itu Keng O'u Long Tiong menyanggapinya. Di pihak kawanan baju hitam ada lima orang yang mati yang lain-lain segera maju menghampiri lagi. Dalam keadaan seperti saat itu, mau tak mau gentar juga hatinya. Ah, kau juga menderita karenaku, Keng O'u Long Tiong mengeluh. Tidak, Lo Cian Pua, sahut Cian Hang dengan tegas. Jika tempoh hari Lo Cian Pua tak menolong diriku, tentu tak perlu mencari rusak Cian Lian Hiat Lok dan sudah tentu takkan menderita peristiwa seperti saat ini. Cian Hang kerahkan seluruh perhatikan karena saat itu kawanan baju hitam sudah makin dekat. Keng O'u Long Tiong, teriak salah seorang baju hitam yang rupanya menjadi pemimpin, lekas katakan di mana kau taruh rusak itu. Nanti dapat kami bebaskan jiwamu. Hektometer, jika ku katakan kalian tentu takkan lepaskan kami berdua, sahut si tabib. Huh, manusia yang bosan hidup dengan geram sekali orang itu memukulkan kedua tangannya. Tiba-tiba Keng O'u Long Tiong tekankan tangannya kanan ke jalan darah lengtai hiat Cian Hang, serunya pelahan, kita satukan sisa tenaga kita untuk melawannya. Seketika itu Cian Hang rasakan tubuhnya seperti disaluri hawa panas dan semangatnya yang sudah letih mendadak segar kembali. Cepat ia menangkis dengan sepenuh tenaga. Kembali terdengar letupan yang dasyat dan hamburan pasir yang membubung tinggi. Daun-daun berhamburan, hujan darah mulai turun dan jeritan ngeri menusuk telinga. Pemandangan makin mengerikan. Tanah berserakan tubuh-tubuh yang sudah menjadi mayat. Tak seorang pun dari kawanan baju hitam yang masih dapat berdiri. Semua rubuh di tanah. Beberapa saat terdengar suara rintihan menyayat-nyayat. Tiba-tiba salah seorang baju hitam menggeliat bangun. Demikian seterusnya kawanan baju hitam itu satu demi satu bangun lagi. Mereka berjumlah sembilan orang. Kawanan baju hitam itu kembali menghampiri Cian Hang dan si Tabib. Langkah-langkah kaki mereka terdengar berat. Menandakan bahwa mereka telah menderita luka parah. Cian Hang pun loncat berdiri juga. Ketika beradu pandang dengan kesembilan baju hitam itu, keringat dingin pun mengucur. Suatunya di kesakitan menusuk ulu hatinya. Sedemikian sakit sehingga ia terhuyung lagi dan jatuh. Kesembilan orang baju hitam itu serempak mengangkat tangan mereka. Sedangkan kedua lengan Cian Hang sudah lunglai. Menderudurlah angin pukulan yang dihamburkan kesembilan baju hitam. Cian Hang mengeluh, ia merapatkan mata pasrah nasib. Ia pasti mati, pikirnya. Tetapi alangkah kejutnya ketika terdengar suitan nyaring disusul dengan jeritan ngeri. Cepat ia membuka mata. Ah, benar-benar ia tak percaya pada matanya. Kesembilan jago baju hitam itu terpental mundur sampai 4-5 tombak. Mulut mereka berlumuran darah. Dan ada tiga orang yang menggeletak di tanah. Kejadian itu membuatnya menggigil. Terkejut dan ngeri ia melihat pertolongan yang tak terduga-duga itu. Ngeri karena jatuhnya korban-korban pada kawanan baju hitam. Terkejut karena yang memberi pertolongan itu bukan lain. Ialah Ceng Tianit Kiao si nenek berambut putih. Cian Hang memandang nenek itu dengan pandangan berterima kasih. Tetapi ia tak mengucapkan sepatah kata. Rambut Ceng Tianit Kiao yang putih berkibar-kibar-kibar, serunya tawar. Ah, ketemu lagi dengan kau jawab Cian Hang dengan angkuh. Tentu akan ku balas budi pertolonganmu ini. Tidak, aku tak mengharap balasanmu. Tetapi aku tentu akan membalas budimu. Aku tak senang hutang budi pada orang, baik hutang dendam maupun budi, tukas Cian Hang. Kalau kau benar-benar hendak membalas budi, cukuplah kau terangkan tempat tinggal si Mala Eka Tel Maut itu saja. Tidak, akan ku balas budimu dengan lain. Kere Cian Hang tetap menolak. Aku tak kepingin. Tetapi aku tak dapat memberitahukan alamat Mala Eka Tel Maut. Mengapa? Karena, dia tak mau melihatmu. Wajah Ceng Tianit Kiao mengombak kerut. Tampak kerut itu tegang bagai orang yang tengah dirundung pikiran keras. Jadi kau pernah ketemu dengan dia serunya tegang? Sudah tentu. Dia masih hidup. Masih. Tetapi sekalipun belum mati, hidupnya lebih menderita dari orang mati. Mendengar itu Ceng Tianit Kiao terkesiap. Dia seperti tertusuk perasaannya. Tetapi ia seorang yang berpengalaman. Apapun yang dirasakan selalu dapat dikendalikan. Ah, seharusnya kau memberitahukan tempat tinggalnya padaku, katanya membujuk. Tidak bisa. Akanku buatmu bicara. Mendengar Ceng Tianit Kiao begitu nekat, Cian Hang menduga tentu akan menggunakan kekerasan. Tetapi dalam kekerasannya itu tercampur juga dengan suatu permohonan. Kalau mengingat beberapa kali wanita itu menyelamatkan jiwanya rasanya tiada alasan untuk menolak permintaannya. Namun malah Katel Maut telah memesannya wanti-wanti agar jangan memberitahukan tempat tinggalnya kepada siapapun juga. Ia tak berani melanggar pesan itu. Maaf, aku tak dapat. Akhirnya ia menyahut dengan rawan. Tiba-tiba wajah Ceng Tianit Kiao membesi. Tiba-tiba ia berkelebat dan plak ditamparnya muka Cian Hang. Tamparan itu membuat kepala Cian Hang puyeng, metu berkunang-kunang dan terhuyung-huyunglah ia jatuh. Ujung mulutnya mengumur darah. Kalau tetap tak mau bilang, terpaksa aku tak sungkan kata Ceng Tianit Kiao. Cian Hang memandang nenek itu dengan penuh geram. Sahutnya, tamparanmu menghapus budimu. Kita tak punya hutang-prihutang lagi. Budak keras kepala, aku punya kera menyuruhmu bicara. Tiba-tiba Ceng Tianit Kiao melesat ke samping Cian Hang. Tetapi serempak dengan itu terdengarlah suara bentakan dari belakang. Bu Pengci, perhitungkan dulu jiwa muridku yang kau bunuh. Rupanya nada suara orang itu tak asing bagi Ceng Tianit Kiao. Serentak meluaplah nafsu pembunuhannya. Secepat kilat ia berputar tubuh. Cian Hang dapatkan pendatang itu seorang lelaki bertubuh gemuk bermuka bundar. Pakainya aneh. Jenggotnya yang hanya tumbuh beberapa lembar bergoncangan mengikuti dagunya yang bergerak-gerak bicara. Siang Kuan Yap, berani membunuh muridmu tentu berani bertanggung jawab sahut Ceng Tianit Kiao dengan garang. Oh, kiranya itulah Suhe Moong Siang Kuan Yap, pikir Cian Hong. Agak terkejut juga iya. Metu Suhe Moong Siang Kuan Yap yang besar bundar berkeliaran. Dipandangnya nenek itu dengan bengis, nenek siluman, besar nian mulutmu. Hektometer, jika mulutmu kotor, aku terpaksa, kau mau apa tantang Suhe Moong? Metu Ceng Tianit Kiao berapi-api. Ia mengangkat lengannya yang kurus. Serunya, kedua lenganku besi ini tak dapat memberimu ampun. Heh, heh, heh. Suhe Moong tertawa mengekeh. Nadanya berkumandang menembus udara. Nafsu membunuh makin menebal di dahi nenek berambut putih itu. Sekonyong-konyong tubuhnya melesat dan kedua lengannya berayun. Cepatnya bagai kilat menyambar. Suhe Moong serentak berhenti tertawa dan menyelinap ke samping. Ceng Tianit Kiao makin bernafsu. Bagaikan seekor. Kupu-kupu ia menerjang lagi. Terdengar suara bergeletaran keras dan kedua sosok tubuh itu pun berkelebatan kian kemari. Saat itu, Keng Oulong Tiong yang menggelepak di tanah berusaha untuk menggeliat bangun. Ia dapat berdiri tetapi masih terhuyung-huyung. Melihat itu Kuo Tianhang segera menghampiri. Ia tahu tabib itu tentu menderita luka dalam yang parah. Di papahnya tabib itu, Lo Tianpuan, apakah lukamu parah? Keng Oulong Tiong gelengkan kepala. Ia menghela nafas tetapi setengah jalan berhenti. Akulah yang menyebabkan Lo Tianpuan menderita Tianhang mengeluh seorang diri. Kau, kau, jangan berpikiran begitu, aku, bagaimana? Inilah nasib, sudah takdir. Siapapun tak dapat menghindari lagi. Apakah tiada daya lain? Lo Tianpuan terluka karena menolong aku. Bagaimanapun juga aku harus berdaya untuk menolong Lo Tianpuan. Kalau tidak, hatiku tak tenteram kata Tianhang dengan penuh kerawanan. Keng Oulong Tiong tertarik mendengar kata-kata pemuda itu. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, ujarnya, Ah, hampir aku lupa. Botol berisi darah rusak itu kutaruh. Ia memandang Tianhang. Pemuda itu tahu kalau si tabib kuatir didengar orang. Buru-buru ia dekatkan telinganya. Kutaruh dalam sebatang pohon kayu yang tak jauh dari sini, bisik tabib itu. Tianhang girang sekali, Biar kuambilkan untuk Lo Tianpuan. Tunggu, di samping pohon itu terdapat sebuah batu besar sebagai tandanya. Hati-hatilah. Jangan khawatir Lo Tianpuan. Dalam berkata itu Tianhang sudah melesat beberapa langkah. Tetapi ia terpaksa berhenti. Di hadapannya tampak enam orang baju hitam menghadang. Tianhang kerutkan alis, Apakah maksud saudara? Karena melihat Tianhang dibisiki si tabib, Kawanan baju hitam itu menduga tentu diberitahu apa. Maka dicegatnya lah pemuda itu. Kalau tiada urusan, Harap saudara jangan tinggalkan tempat ini kata salah seorang baju hitam. Saat itu Suhae Mo Ong masih tarung seru dengan Cheng Tianit Kiao. Berulang-ulang terdengar mereka beradu kukulan dengan dasyat. Aku mau pergi atau tidak, Itu sesukaku. Apakah kau berhak membatasi kebebasanku sahut Tianhang? Kalau kau pergi, Tidak mudah. Tianhang insyaf bahwa kalau saat itu ia tak segera menerobos, Apabila Suhae Mo Ong dan Cheng Tianit Kiao sudah selesai bertempur, Tentu sukar sekali. Aku mau pergi serunya seraya melepas sebuah pukulan keras. Sebenarnya saat itu karena terluka, Tenaga Tianhang banyak berkurang. Tetapi di dalam kemarahan memang dapat menimbulkan hal-hal yang di luar kemampuan. Pukulan Tianhang itu membangkitkan arus tenaga yang dasyat sekali. Anginnya terdengar menderu-deru. Keenam baju hitam itu pun terkejut. Dengan gugup mereka balas memukul. Dar, 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 terdengar letupan berkali-kali. Keenam baju hitam itu terpecah belah membuka sebuah jalan. Tianhang seperti orang kalap. Dilancarkannya hujan pukulan. Akhirnya keenam baju hitam itu kewalahan. Mereka tercengang menyaksikan kegagahan si anak muda. Sesaat mereka tertegun, Dengan kecepatan seperti kilat, Tianhang menerjang lolos terus lari sekencang-kencangnya. Setelah jauh barulah ia berhenti. Di sekelilingnya hanya pohon-pohon yang subur, Tiada sebatang pun yang layu. Ia mencari-cari kian kemari dan akhirnya menemukan juga pohon layu itu. Ditepuk-tepuknya batang pohon itu. Pengahnya seperti berlubang. Dengan girang segera ia merogoh ke dalam batang. Tetapi sampai beberapa saat ia tak menyentuh benda apa-apa. Ah, ia kecewa dan putus asa. Keringat dingin bercucuran membasai tubuh. Kemanakah botol berisi darah itu? Apakah telah dicuri orang? Siapakah pencurinya? Rasa cemas dan lesu membuatnya lupa untuk menarik tangannya dari lobang pohon. Pikirannya tak keruan. Apakah kau hendak mencari benda ini tiba-tiba terdengar suara seseorang? Cian Hang tersentak kaget. Bersambung.